Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Marwia Diseputar berita MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Yang dikemas dalam berita MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah News Berikut liputan selengkapnya Sambut Tahun Ajaran Baru 2023-2024 Tenaga Pendidik dan Kependidikan MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Gelar Gotong Royong di sekolah Dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2023-2024 Seluruh Dewan Guru beserta staff karyawan menggelar kegiatan Gotong Royong Kamis 13 Juli 2023 bertempat di lingkungan MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Kegiatan Gotong Royong dimulai sejak pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 wita Ada pun tujuan diadakannya kegiatan Gotong Royong adalah Agar semua ruang kelas dan fasilitas lainnya sudah siap untuk dipakai Sehingga dapat memulai proses kegiatan belajar-mengajar Selain itu kegiatan ini dapat memupuk rasa loyalitas para guru yang peduli dengan MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah Semua tampak bersemangat dalam kegiatan ini Para guru kelas membersihkan dan merapikan ruang kelas masing-masing Sesuai pembagian tugas guru dan mata pelajaran Sedangkan guru mata pelajaran, yang kebanyakan laki-laki dibantu penjaga sekolah dan security Membersihkan ruangan lain dan halaman madrasah Mereka juga turut membantu guru kelas untuk memindahkan perlengkapan kelas Ketua Koordinator Kebersihan Bapak Jainuddin SPBI mengatakan Gotong Royong dibagi menjadi beberapa titik pembersihan inti Yakni di ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, dan halaman madrasah Ada pun Gotong Royong dibagi menjadi beberapa titik pembersihan Yang intinya di ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kooperasi, dan halaman madrasah Beliau juga menambahkan, dengan adanya Gotong Royong dapat memupuk rasa loyalitas kekeluargaan dan kerjasama Sehingga tercipta ikatan batin sesama warga madrasah Untuk terus menjaga kebersihan madrasah yang merupakan rumah kedua bagi mereka Dengan adanya Gotong Royong, kami berharap dapat memupuk rasa loyalitas kekeluargaan, kerjasama Sehingga menciptakan ikatan batin sesama warga madrasah Untuk terus menjaga kebersihan madrasah yang merupakan rumah kedua bagi mereka, bagi kita semua Semoga dengan kegiatan ini lingkungan madrasah menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman Untuk kelangsungan aktivitas proses belajar-mengajar nantinya Dari Barabai Kontributor Marliana dan Zulkarnain, Tim Humas Min 2HST melaporkan Sampai jumpa di MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah News Saya Marwia, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!